Pemirsa berkisah ratusan mahasiswa STAI Darul Ulum Sarolangun, Rabu Siang, menggeruduk kantor Bupati Sarolangun. Mereka mempertanyakan kualitas pendidikan, serta meminta janji Bupati sebelumnya dalam pembenahan pendidikan, dengan menagi janji pembangunan ruang lokal STAI Darul Ulum. Aksi demonstrasi mahasiswa STAI Darul Ulum dikawal ketat oleh TMI Pohri dan Satgo PP sebagai pengamanan. Mereka menuntut janji mantan Bupati Cendra yang menjanjikan akan memikirkan kualitas pendidikan desa Rolangun. Korlap aksi dalam orasinya menuntut janji pembangunan kualitas pendidikan. Dalam orasinya menagi janji pemerintah dalam janjinya untuk pembangunan ruang lokal mahasiswa STAI Darul Ulum Sarolangun. Dalam sambutannya, Sekda Endang Abdul Nasir menjelaskan, untuk pembahasan belum sepenuhnya dinas dipanggil dalam pengesahan anggaran. Endang berjanji akan mengakomodir tuntutan mahasiswa, namun harus disesuaikan dengan kekuatan anggaran Kabupaten Sarolangun. Terima kasih telah menonton! Tidak puas, mereka kembali geruduk gedung DPR Desa Rolangun dan meminta DPR Desa Rolangun memperjuangkan anggaran hibang untuk pembangunan ruang lokal STAI Darul Ulum. Bagi selagi, ini memastikan barang ini ada di dalam RKPD. Kalau seandainya ada di dalam rencana bergantung DPR Desa Rolangun 23, insya Allah ini akan kita berjuangkan bersama pada nanggaran TPRD untuk memasukkan ulang, memasukkan ulang yang ada di dalam RKPD. Kita tarik, kita masukkan kembali di dalam RKPD. Orasi mahasiswa berlangsung tertib dan tidak adanya tindakan anarkis. Ratusan polisi, TNI beserta sambol PP dengan kekuatan penuh terus menjaga keamanan di saat pelaksanaan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selamat Ria di Cek TV, melaporkan.